Setelah dari balapan, Regan membelokkan motornya menuju kafe yang biasanya ia kunjungi bersama teman-temannya dan memarkirkan motornya. Ia turun dari motor begitu juga dengan Aileen yang turun dengan hati-hati karena ia takut jatuh dan mencoba untuk membuka helmnya. Aileen kesulitan untuk membuka helmnya karena Aileen baru pertama kali memakai helm seperti itu. Ini gimana sih? Astaga ribet banget nih helm, ujar Aileen. Sini gue bantu. Regan mendekati Aileen dan membantu membukakan helm Aileen yang otomatis wajah Regan berdekatan dengan wajah Aileen. Seketika wajah Aileen berubah merah seperti tomat. Regan menaruh helmnya di spion motor miliknya, lalu berjalan masuk ke kafe. Sedangkan Aileen masih berdiam mematung menenangkan detak jantungnya yang masih tak karuan. Melihat Aileen masih berdiam diri, Regan pun kembali menghampiri Aileen dan menggenggam tangan Aileen untuk masuk ke dalam kafe tersebut. Ayo masuk, ngapain kamu bengong? Tanya Regan. Eh gak apa-apa, ayo. Regan menggandeng tangan Aileen masuk dan Aileen melihat tangannya yang sedang digandeng oleh Regan. Gue kenapa sih, kenapa gue deg-degan banget sih, kenapa juga gue diem dip gandeng sama om-om ini, gumam Aileen. Regan dan Aileen pun duduk bersama. Seorang pelayan menghampiri meja mereka dan menanyakan apa yang ingin mereka pesan. Saya pesan satu spagetti dan satu cappuccino dan juga krimi latte, ujar Regan. Baik tuan, ditunggu pesanannya. Dan pelayan itu pun pergi. Gue mau tanya sama lu. Tanya Regan, apaan? Lu kelas 3 SMA kan, bentar lagi lu lulus kan? Tanya Regan. Iya, jawab Aileen. Lu mau kuliah? Tanya Regan lagi. Ya maulah, ya kali gue gak kuliah. Gak usah lah. Eh, gue mau ngejar gelar dokter gue ya. Gak usah kuliah aja. Bilang mak lu juga gak bakalan diizinin kok. Lah, kok bisa gitu? Tanya Aileen. Apalagi kalau udah nikah sama gue. Apa hubungannya, Bambang? Tanya Aileen. Ya otomatis, habis lu lulus, lu gak bakalan kuliah. Dan lu di rumah aja sebagai istri dari Regan Mahesa Bagaskara. Ujar Regan. Gue mau kuliah. Tapi gue gak izinin. Mak lu juga gak izinin. Dan tentunya ayah sama bunda gue juga mau dapet duit dari mana kalau lu kuliah ke dokteran. Eh, gue mau kuliah ya. Jawab Aileen. Udah gue bilang, mak lu gak bakalan izinin. Dan gue sebagai suami lu juga gak bakalan izinin lu. Oh iya, lu pernah pacaran gak? Tanya Regan. Aileen menggelengkan kepalanya. Syukurlah. Kenapa emangnya? Tanya Aileen. Ya berarti masih polos. Apaan sih lu polos-polos. Enak aja lu ngomong. 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 Cepet tua lu. Ujar Regan yang membuat Aileen kesal. Bodoh amat. Gak peduli gue. Makanan yang Regan pesan pun sampai. Dan Regan langsung memakan makanannya. Sedangkan Aileen hanya menikmati kapocinanya. Eh ya, apaan lagi? Tanya Aileen. Gue cuma mau ngasih tau kalau di apartemen gue kagak ada dua kamar. Cuma ada satu kamar. Gimana dong? Yaudah gue tidur di sofa depan TV aja. Jawab Aileen. Serius? Iyalah. Ya kali gue satu tidur satu kamar sama om-om kayak lu. Tapi beneran kagak ada kamar lagi. Tanya Aileen. Ya ada sih. Tapi kecil banget. Gak bakalan cukup buat lu. Apalagi lu kan masih sekolah. Mana kelas tiga pula. Pasti banyak buku-bukunya kan. Ya juga sih. Yaudah kita satu kamar aja. Gue janji gue gak bakalan ngapa-ngapain lu. Gue gak setega itu ya. Ngebiarin cewek tidur di sofa. Jawab Regan. Kalau lu hilaf gimana? Ya gak apa-apa lah. Orang sama istri sendiri juga. Jawab Regan dengan satainya. Eh enggak ya. Ya ya gue gak bakalan ngelakuin apa-apa kok. Kamar gue juga kamar lu setelah kita nikah. Jawab Regan. Lu seneng sama perjodohan ini. Tanya Aileen. Ya antara seneng sama enggak sih. Antara rugi sama untung. Maksud lo? Gue seneng bunda gue nyariin gue pasangan kayak tipe yang gue inginkan. Dan gue gak senengnya kenapa ceweknya harus lu. Gue rugi karena gue bakalan berbagi duit sama lu. Dan gue untung karena gue gak kesepian lagi di apartemen. Berbagi duit, gue gak bakalan minta duit lu ya. Ya nanti kalau udah nikah kan pastinya gue nafkahin lu lah. Walaupun gak secara batin. Dan lu bilang tipe lu apaan sih maksudnya? Ya tipe gue tuh yang gak terlalu menarik kayak lu. Tapi menonjol. Ngerti gak sih? Aileen hanya menggelengkan kepalanya. Dasar bocah. Sekarang giliran gue yang tanya. Lu pernah pacaran gak? Tanya Aileen. Pernah. Pas kapan? SMA. Widih udah ngapain aja lu. Ya ngapain? Ya kayak orang pacaran lah. Wah jangan-jangan. Lu udah pernah unboxing pacar lu lagi. Ujar Aileen. Apaan sih? Ngapain juga gue unboxing anak orang. Gue maunya unboxing istri gue sendiri. Aileen pun diam seribu bahasa. Kenapa? Kok muka lu jadi takut gitu sih? Gan. Kalau kita misalnya udah nikah nih. Gue tidur di sofa aja deh. Gak apa-apa. Serius. Gak apa-apa gue kalau tidur di sofa. Jawab Aileen. Gak ada ya. Kita tidur satu ranjang. Jawab Regan. Aileen menggelengkan kepalanya. Liat nanti aja deh. Kalau udah beneran nikah. Oh iya. Lu udah pernah unboxing anak orang gak? Tanya Aileen. Gak ada pertanyaan lain apa? Ya gue kan cuma nanya. Ya terus gue mau nanya apa lagi coba. Ya misalnya kerjaan, jabatan, gaji per bulan, Merk mobil kek atau yang lainnya gitu. Lu cari gan. Gak penting ngapain juga gue tanya itu. Ya penting lah. Kalau kerjaan gue jual sabu gimana? Lu cari gan. Ya itu kan lu yang mau. Dan pengen masuk penjara kali. Masa iya itu penting buat gue? Jawab Aileen. Berhubung lu gak mau nanya. Ya udah. Gue yang ngasih tau. Kerjaan gue karyawan. Dan gaji gue per bulan 3-5 juta. Wah 5 juta. Bagus tuh. Kenapa lu gak nurusin perusahaan? Ah ya sih. Tanya Aileen. Ayah sih udah nyuruh gue. Tapi gue gak mau. Ribet. Jadi lu tadi balapan buat apa? Tanya Aileen. Ya buat nambah-nambahin duit gue aja. Oh gue kira duitnya buat beli sabu atau miras. Eh lu ya. Yeay jangan marah lah om. Kan saya cuma bercanda. Jawab Aileen. Percaya aja lagi kalau gue karyawan. Malah dibilang bagus. Padahal kan gue ngelanjutin usaha bokap. Gua mamregan. Oh iya merek mobil gue gak penting ya untuk dibahas. Gue malah suka naik motor daripada naik mobil. Biar bisa nempel ke gue gitu. Tanya Regan. Ih pede banget lu. Enak aja gitu. Kena angin. Lu gak takut apa rambut lu rusak atau makeup lu luntur? Tanya Regan. Rambut rusak? Emang ngaruh ya? Regan menggelengkan kepalanya. Lu perempuan kan? Tapi kenapa gak ngerti sih? Astaga. Lah gue kan gak tau. Orang biasanya gue juga naik angkot kalau mau ke sekolah. Ya kadang-kadang sih dianterin mama. Tapi lebih sering naik angkot sih. Jadi rambutnya gak berantakan. Aileen, Aileen. Kamu itu berbeda ya dari yang lain? Gua mamregan meminum krimil latinya. Lu naik angkot kalau mau ke sekolah. Kagak ada yang pernah jemput atau antar lu pulang gitu? Ya kadang sih dijemput mama. Atau gak gue pulang baru deh nebeng sama temen-temen. Udah selesai makannya. Udah. Jawab Aileen. Mau pulang? Yalah udah malam ini. Mana besok gue masih sekolah lagi. Yaudah. Ayo. Regan memanggil pelayan dan meminta bil kepada pelayan kafe. Nih uangnya. Ujar Aileen. Aileen mengeluarkan uang 200 ribu. Lah gak usah gue yang traktir. Oh yaudah. Setelah membayar makanan mereka. Regan dan Aileen pun keluar dari kafe itu. Dan memakai helm lalu menaiki motor. Regan melajukan motornya keluar dari halaman kafe. Dan mengikuti arahan yang Aileen kasih untuk mencapai rumahnya. Setelah beberapa menit kemudian. Regan berhenti di depan rumah yang sederhana. Tidak besar namun cukup nyaman. Regan turun dari motor lalu membuka helm Aileen. Makasih ya. Mau masuk dulu gak? Ujar Aileen. Hmm doleh deh. Regan turun dari motor dan melepaskan helmnya. Lalu ia berjalan berlalu meninggalkan Aileen yang masih berada di halaman depan. Apaan sih? Kalau orang-orang mah kalau ditawarin masuk tuh gak mau. Lah ini malah mau. Cowok apaan tuh? Gak jelas banget. Gumang Aileen. Regan masuk ke dalam rumah disambut hangat oleh mama Aileen. Aileen ayo masuk. Eh iya mah. Aileen pun ikut masuk ke dalam rumahnya yang sudah ada Regan yang sedang duduk di sofa dan mamanya yang sedang mengobrol bersama. Mama mau tanya sama kalian. Kalian udah nentuin butiknya belum? Belum mah orang tadi Aileen gak? Belum sempat melanjutkan kata-katanya Regan memotong pembicaraan Aileen. Udah kok mah di butik langganan Regan. Lah kapan gue setujunya? Bagus tuh. Pasti banyak gaun yang cantik-cantik. Iya emang bagus mah. Dan banyak gaun yang bagus juga. Nama butiknya apa? Dimana? Tanya mama. Gak jauh dari rumah Regan kok mah. Namanya butik prinses. Bagus tuh kalo udah langganan bisa cepat tuh pesan bajunya. Apaan sih nih om-om motong omongan gue mulu? Kagak jelas dah. Gue mam Aileen. Aileen panggil mamanya. Iya mah. Ganti baju sana. Kenapa mah? Lu bau keringet. Ucap Regan. Dan mama Aileen hanya tertawa. Aileen menciumi bajunya. Gak bau kok. Helem lu tuh yang bau. Udah-udah. Sana ganti baju. Iya mah. Aileen mau ganti baju dulu ya. Iya sayang. Jawab mama Aileen. Aileen berjalan dan menghentakkan kakinya menuju ke kamarnya. Tinggallah Regan dan juga mama Aileen. Oh iya mah. Mama jadi mau berobat ke Malaysia. Tanya Regan. Loh kamu tau? Iya dikasih tau bunda mah. Jadi kapan mama berangkatnya? Si minggu setelah pernikahan kalian. Oh iya mah. Apa mama berangkat sendiri? Tanya Regan. Iya. Mama gak ada saudara disini. Jawab mama Aileen. Apa Aileen tau kalau mama sakit? Tanya Regan. Mama gak mau ngasih tau dia. Mama gak mau buat dia tambah sedih. Dia udah terpukul banget sama kepergian papanya. Makanya mama gak mau nambah kesedihannya lagi. Mama takut kalau Aileen depresi. Jadi mama berharap banget ya sama kamu. Kamu gak bakalan bikin Aileen nangis ya. Jangan ngecewain Aileen. Aileen tuh orangnya sensitif banget. Dia gak mau orang yang dia sayang tuh luka ataupun sakit. Kalau dia tau dia bakalan nangis. Makanya mama gak mau ngasih tau dia tentang penyakit mama. Ya walaupun semua rahasia bakal terbongkar nantinya. Untung aja mama bertemu sama bunda kamu. Teman mama dari kecil. Dan dia nanyain soal perjanjian masa lalu kita dulu. Kamu bisakan jagain Aileen kan? Tanya mama. Regan pun hanya mengagukan kepalanya. Mama ke Malaysia gak bilang sama Aileen. Tanya Regan lagi. Enggak nak. Loh kenapa ma? Dia pasti bakalan nanya ini dan itu. Mama gak bisa lama-lama bohong depan dia. Jadi nanti pas mama mau berangkat. Kamu aja ya ngasih tau. Kalau mama udah sampai di Malaysia. Bisa kan? Iya ma bisa. Tapi kan kalau Aileennya. Mama pun tersenyum. Iya deh ma. Regan bakalan usahain untuk jagain Aileen sebisa Regan. Cepet sehat ya ma. Iya sayang. Terima kasih banyak ya. Iya ma sama-sama. Yaudah Regan pulang dulu ya ma. Udah malem. Iya hati-hati ya nak. Iya ma. Regan keluar dari rumah Aileen dan tidak lupa untuk menutup pintu lalu menaiki motornya. Memakai helm lalu melaju pulang. Di dalam kamar Aileen. Sumpah ya kagak jelas banget tuh om-om. Ting. Ting. Ponsel Aileen pun berbunyi. Aileen mengambil ponselnya yang ada di dalam tasnya. Lalu membuka notifikasi WhatsApp miliknya. Cie yang udah mau kawin nih. Ujar Atta. Ternyata Atta lah yang hendak menggoda Aileen. Bacot. Bisa gak sih gak usah julid jadi orang. Siapa juga yang julid? Eh Arimbi udah tau belum? Tanya Atta. Eh jangan kasih tau Arimbi dong. Awas ya kalo Arimbi tau. Gampang-gampang. Tapi tenang ada syaratnya. Najis gue ngelakuin syarat dari lu. Yaudah gue chat Arimbi sekarang nih. Apaan sih lu ngacem-ngacem gue? Jawab Aileen. Ya makanya bantuin gue dulu. Bantuin apaan sih? Yaelah santai aja kali ngegas terus lu jadi orang. Ujar Atta. Ya lu kali baca pakai nada tinggi. Bocah-bocah. Daripada lu om-om gak jelas. Gak apa-apa. Yang penting banyak duitnya. Ih sombong banget lu jadi orang. Dan Atta pun tidak membalas pesan Aileen lagi. Dan tak berapa lama Arimbi mengirimkan pesan kepada Aileen. Udah bilang belum sama mak lu diizinin gak? Tanya Arimbi. Gak diizinin. Izinin apaan nih? Serius gue lupa. Aileen, Aileen kebiasaan deh. Temenin gue ke acara tunangan paman gue. Mampus gue lupa. Acaranya hari minggu kan? Iya. Dan lu gak boleh nolak. Lu udah janji sama gue. Gue kan gak janji. Ujar Aileen. Ujar Aileen. Ayo lalian. Temenin gue. Please. Jelek amat muka lu. Emoji tau. Wajah gue mah selalu cantik. Sorry banget. Tapi gue gak diizinin sama mak gue. Gue deh yang minta izin sama mak lu. Ujar Arimbi. Jangan. Gak usah. Seriusan. Gue gak diizinin. Gue juga mau pergi. Hah? Pergi? Tanya Arimbi. Tumben. Biasanya kalau hari minggu lu molor sampai sore. Enak banget lu ngomong. Jawab Aileen. Orang itu faktanya kok. Gue mau pergi bareng mama gue. Kemana? Tanya Arimbi. Kemana ya? Ayo dong Aileen. Aduh otak gue ngelek nih. Kemana ya? Gumam Aileen mencari alasan. Ke acara keluarga gue? Yaudah deh. Padahal gue pengen lu ikut. Banyak cowok ganteng buat lu. Kasian kan lu jomblo lama-lama. Jawab Arimbi. Kalau deket gue tampol lu sama sendal gue. Udah dulu ya gue dipanggil nyokap gue nih. Baik-baik sayangku. Ujar Arimbi. Aileen meletakkan ponselnya di kasur lalu berjalan keluar kamar. Loh si om-om tadi udah pulang mah. Tanya Aileen. Jaga ucapan kamu Lin. Kan emang udah om-om kok mah. Tidur sana. Besok susah dibangunin mama siram pake air. Ih mama kok jahat deh. Jawab Aileen. Tidur sana. Besok takut kamu telat. Iya mah. Good night. Good night tuh sayang. Jawab mama Aileen. Aileen berjalan ke kamarnya lalu menaiki ranjang. Dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. La sembari memejamkan matanya. Dengan cepat Aileen sudah masuk ke alam mimpi. Bersambung. Bersambung. Bersambung.